Takao Yoshinami, seorang wisatawan asal negeri Jepang yang sedang menginap di salah satu hotel di Sumatera Utara menjadi korban pencurian barang bawaan miliknya berupa dua unit handphone serta sejumlah mata uang dari berbagai negara. Kejadian ini berawal ketika wisatawan asal Jepang bernama Takao Yoshinami sedang menginap di Hotel Bahagia yang terletak di Jalan Pemuda Pejuang. Pada saat tengah tertidur dan pada keesokan harinya korban terbangun dan melihat barang-barang miliknya sudah tidak ada lagi di tempat. Selanjutnya korban pun melaporkan kejadian ini kepada petugas hotel dan langsung diarahkan ke Polres Kota Tebing Tinggi. Pada awalnya penyelidikan ini sempat mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan korban yang tak dapat berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Namun atas usaha kerja keras petugas kepolisian dengan dibantu oleh seorang warga tebing tinggi berketurunan Jepang bernama Kumiko yang membantu petugas kepolisian berkomunikasi dengan korban. Akhirnya dari keterangan dan hasil penyelidikan petugas kepolisian dapat memburu pelaku hingga dapat. Dalam pemeriksaannya para pelaku mengakui segala perbuatannya. Setelah barang bukti milik korban dan para pelaku berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian, barang-barang tersebut diserahkan kembali kepada korban. Korban Takao Yoshinami juga tak memperpanjang kasus ini dan segera memaafkan para pelaku. Dan terhadap kedua pelaku hanya dikenakan dengan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, sekitar pukul 10.00, datang seorang laki-laki warga negara ASI keturunan Jepang bernama Takao Yoshinami. Dia hendak melaporkan tentang hempunnya, dua unit, ya sebanyak dua unit, merek, sioming, dan merek apa yang jadi? Mito. Dia melapor, namanya kami ada bicara untuk bahasa Inggris tidak, ya Tuhan takut tidak bisa mengerti, bahasa Inggris juga tidak mengerti. Jadi terpaksa kami meminta bantuan dengan masyarakat bernama Kumiko, yang tidak jauh dari depan polisi ini. Pertanyaan, kami ajaklah Tuhan Takao ini ke tempat siapa, saudara Kumiko. Baru dijelaskanlah, bahwa ternyata saudara Takao Yoshinami ini pada hari Kamis, tanggal 24 Januari, ya, pukul 14.00, Dia ada menginap di Los Men Bahagia, Los Men Bahagia. Jadi dia disitu menginap satu malam. Jadi pasang nginap itu pada hari Jumat, ya, dia terbangun, sekirap pukul 04.30, dia terbangun. Kemudian, dia menanyakan kepada resepsionis, bahwa handphone-nya sebanyak 2 unit dihilang, dan juga uang berupa, ya, uang dolar, apa nih, dolar Filipina, dolar Vietnam, dan Thailand. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Triberata TV, Salam Triberata.